Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesiasiaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak, dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan, dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Kami menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelaman. Kami merabah-rabah dinding seperti orang buta, dan merabah-rabah seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian merahung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak kebelakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan, dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh, ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yaakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, Tidak akan meninggalkan mulutmu, Dan mulut keturunanmu, Dan mulut keturunan mereka, Dari sekarang, Sampai selama-lamanya, Firman Tuhan. Sampai selama-lamanya, Terima kasih.